Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di program Tanya Ustadz Nah Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Sidik MAG Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pertanyaan Bapak mengenai apakah diperbolehkan makan dan minum selesai imsak? Baik, terima kasih Tribuners Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjawab pertanyaan ini Jadi pada prinsipnya setelah imsak itu kita masih boleh untuk makan dan minum Mengapa demikian? Karena imsak yang dipraktekkan oleh masyarakat di Indonesia Itu sebetulnya bukan menandakan waktu masuknya waktu fajar Nah padahal Masa menahan dari makan dan minum Itu menurut para ulama Mayoritas ulama atau jumru ulama Itu mulai berlaku setelah terbitnya fajar Jadi ada firman Allah di dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Jadi makanlah dan minumlah Sampai jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam dari fajar Jadi kalimat benang putih dan benang hitam ini Ini sebetulnya kalimat kiasan Yang dimaksud adalah jelas antara waktu siang dari waktu malam Apa itu masuknya waktu fajar Jadi mayoritas ulama berpendapat Mulai menahan itu dimulai pada saat munculnya fajar Di dalam hadis yang lain juga ditegaskan Makanlah dan minumlah kalian Sampai Abu Ummi Maktum Itu menyampaikan azan Sampai beliau azan Karena Ummi Maktum itu tidak azan Kecuali setelah terbit fajar Nah berdasarkan ayat dan hadis ini Batasan mulai menahan dari makan dan minum Atau imsak dari makan dan minum itu adalah saat terbitnya fajar Nah namun begitu menurut Ibn Rush Di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid Itu beliau menyampaikan Bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat Sebaiknya untuk kehati-hatian Masa menahan dari makan dan minum Atau imsak itu sebaiknya diawalkan Beberapa menit sebelum fajar Tujuannya untuk kehati-hatian Nah barangkali apa yang terjadi Atau yang dipraktikkan di masyarakat kita Terkait ketentuan imsak ini Mengacu pada ini Di dalam rangka kehatian-hatian bagi masyarakat Supaya tidak bablas gitu ya Di dalam melakukan santap sahur Sehingga kemudian masuk waktu azan Jadi intinya Makan dan minum saat ada sirine Atau tanda imsak itu boleh Karena itu bukan tanda terbitnya fajar Dan mulai menahan Diri dari makan dan minum itu Berlakunya setelah terbit fajar Nah itu tribuners jawaban dari pertanyaan tadi Semoga bermanfaat ilmunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya